Sehingga kita sudah bisa melihat bahwa sekilas ada dua pilihan yang tidak mungkin, ada dua pilihan yang mempunyai kemungkinan salah. Secara logis, kalau membahas pekerjaan yang berkait dengan mahasiswa, tidak mungkin dilakukan di apartemen, kecuali pekerjaan yang lain-lain. Dan juga sedikit membahas pekerjaan di ruang kelas, classroom. Jadi kita bisa melihat bahwa ini kemungkinan kalau tidak AC ini, ya seperti itu. Namanya bicara mengenai angka-angka. Angka di sini yang berkait dengan pekerjaan pasti mengenai jam kerja, berapa jam. Dan kadang-kadang kita berbekal pengetahuan umum sebesar berapa seorang mahasiswa atau pelajar. Kalau bekerja pasti tidak mungkin belajar jam kerja yang banyak. Banyak. Di sini, tapi di sini kita sampai dua pilihan yang serupa. Kita bahas di skill-skill untuk part A. Pilihan-pilihan yang berkaitan atau artinya. Maka kita eliminasi pilihan-pilihan tersebut. 0 dan 10 pada pilihan A tidak boleh lebih dari 10. Berarti maksimal 10. D, up to 10 sampai 10. Berarti kurang dari 10. Atau maksimal 10. Sehingga pilihan A dan B tidak berkaitan atau memiliki kemiripan arti. Arti bisa kita masukkan sebagai calon pilihan yang sama. Kemudian nomor empat. Kita bisa melihat di sini mengenai waktu. When. Ada satu pilihan yang tidak. Kalau kita mengacu ke topik tadi. Kemungkinan mengenai pekerjaan. Itu pilihan C. Ketika dia di dalam kelas. Tidak mungkin pekerjaan dilakukan ketika si pelajar itu sedang ada kelas. Oke. Sedangkan yang lain masih ada kemungkinan. Kemudian nomor lima. Ya ini tips juga. Sebagian besar pertanyaan terakhir dalam dia panjang adalah mengenai apa yang akan dilakukan oleh pembicaraan kemudian. Kalau dalam konteks ini adalah apa yang mungkin akan dilakukan si pelajar yang akan bekerjaan tersebut. Ada banyak pilihan di situ. Dan mengenai hal itu. Informasi mengenai apa yang akan dilakukan kemudian ada di bagian akhir dari dialog. Jadi intinya usaha menangkap. Satu dua kalimat di awal dialog dan terakhir pada dialog tersebut. Karena dua hal tadi ya. Informasi di awal dan informasi di akhir. akan menjadi jawaban-jawaban atas soal-soal yang diberikan. Ya demikian. Cara mengantisipasi topik sekaligus menganalisis pilihan-pilihan bahkan sebelum dialog mulai diperdengarkan. Ini harus dilakukan dalam waktu yang sangat cepat. Ya. Karena direction itu dibacakan paling hanya beberapa detik. Ya. Antara 10 sampai 1 detik. Jadi kita melihat dengan cepat. Menganalisis dengan cepat. Dan analisis juga bisa dilakukan ketika dialog sudah selesai. Ada yang kosmati itu. Kita bisa berspekulasi dan mengandalkan analisis logika kita terhadap kalimat-kalimat yang ada di pilihan-pilihan. So that's the strategies and the tricks. Well. And then how to anticipate the questions. Sudah kita bahas tadi bahwasannya. Kalau melihat pilihan-pilihan di layarnya. In the airport, in the library, in the dormit, in the travel agent's office. Pasti pertanyaannya. Di mana pembicaraan itu berlangsung. Cara mengetahui di mana pembicaraan itu berlangsung. Nah, ketika mendengarkan Anda fokus ke kata-kata kunci yang digunakan dalam dialog tersebut. Dan kata-kata kunci itu biasanya akan diucapkan oleh pembicaraan yang lebih jelas ketimbang kata-kata yang lain. Jadi, santai, konsentrasi, fokus kepada kata-kata kunci yang terkait dengan tempat. Misal kalau dialognya di rumah sakit, otomatis ada kata-kata dokter, prescription, hospital, nurse, disease, health, dan sebagainya. Ok, just a minute. Ok, just a minute. Well, let's continue to strategies. Sorry for a little trouble in the system. Yes. And then... Mengenai menarik kesimpulan tentang who, what, when, dan where. Antara lain, who, mengenai siapa yang berbicara di situ. When, mengenai kapan, waktunya, pebicaraan itu berlangsung. Kemudian, di mana pebicaraan itu berlangsung. Dan, apa sumber informasi pebicaraan itu. Misalnya, ada dua mahasiswa membicarakan mengenai climate change misalnya. Biasanya salah satu akan mengatakan mengenai, dia dapat informasi mengenai climate change itu. Dari TV kah, dari surat kah kah, dari jurnal kah. Jadi, Anda sudah bisa mengatasi sebelum dimulai. Ketika mulai mendengarkan, Dengarkan jawaban secara berurutan. Selesai, atau ketika Anda berhasil menemukan jawaban nomor 31, Langsung, tanpa diperintah, ya. Langsung, alihkan perhatian Anda ke 32, Fokus ke dialog, Beto Anda menemukan 32, Lanjut ke 33, dan begitu. Dan, di sini, agak sedikit berbeda dengan tips untuk part A. Kalau di part A, saya katakan, Jangan terkecoh dengan pilihan-pilihan yang memiliki kemiripan kalimat yang sangat mirip Dengan apa yang disampaikan oleh pembicara pada dialog. Karena, itu justru merupakan jawaban yang salah. Sedangkan di part B dan part C nantinya, Justru, pilihan-pilihan yang memiliki kemiripan yang sangat mirip Dengan apa yang diucapkan oleh pembicaranya, Berpot besar menjadi jawaban benar. That's why, dikandang benar, Sambil menyaring-nyaring, Mendengarkan sambil mata melihat kepilihan kali-kali, Ada pilihan-pilihan yang mirip Apa yang diucapkan oleh para pembicara di dialog tersebut. That's the difference between part A and part B and part C. Well, I think now it's time for us to try some exercises on part B and part C. I've sent you the materials in previous meeting, So you just can open your material in part B. And I will play the audio file for both part B and part C. Oke, silahkan Anda lihat di bagian part B, Pada materi yang telah saya kirim kemarin. Di part B, ada dua dialog, Dua dialog panjang. Jadi, 31 sampai 38. Setelah selesai, nanti kita bahas bersama jawabannya. Just a minute. Oke. Okay. Terima kasih telah menonton! 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 yang dialog berikutnya. And according to the program, there's about 3,000 tons of metal out there in space, traveling at speeds around 17,000 miles per hour. Where did all this garbage come from? Well, it comes from all those space missions that have gone up since 1957. Every time a rocket ship goes up into space, it leaves a lot behind. And this stuff goes into orbit around the Earth. Booster rockets, solar panels, remnants of satellites, and even nuclear reactors. Isn't it dangerous to have all this stuff out there? Some space scientists are worried about possible collisions between this orbiting junk and spaceships, particularly manned spacecrafts. However, so far there hasn't been any such accidents. Well, I hope that they're going to do something about this, both for the sake of safety and for the sake of the environment. Me too. I know that right now the problem is being studied by numerous scientists. Hopefully, they'll be able to find solutions before the problem gets too much worse. Number 35 What are the man and woman discussing? Number 36 Where did the woman learn about this problem? Number 37 Approximately how much metal is in orbit in space? Number 38 What does the woman hope will happen? This is the end of part B Go on to the next page Let's check our work together Yeah, kalau kita lihat pada soal Just a minute We have other questions Yes It's number 31 31 32 33 33 34 31 Pilihannya Attend football game alone Go to sporting event Eat in the cafeteria and study Or see or play Ini topiknya sedikit Agak sulit diraba Karena Ini Bicara mengenai Selain mengenai topik pembicaraan Tadi kalau nggak salah Pertanyaannya adalah Just a minute Kita cek lagi pertanyaannya Now we will begin part B With the But now I need to make it If you go to the game On A game Number Do Saturday I can do that the weekend after this one Number 31 What is the woman planning to do Saturday? Apa yang direncanakan si wanita untuk dilakukan Ya Oke, kita lihat isi dialognya Now we will begin part B With the first conversation Questions 31 through 34 Listen to a conversation between two friends who are making plans Do you have any plans this weekend? There's so much to choose from on campus That I'm not sure what I'm gonna do Football games on Saturday night And I'm going with a group of friends I'm going with a group of friends Jadi dia akan menonton Football game So In number 31 The answer is B Go to a sporting event Yaitu Football game Kemudian Nomor 32 Pertanyaannya adalah Why does the man want to go to the football game? Kenapa si pria ingin pergi ke football game tersebut? Okay, let's check the answers Like fun to go with a large group of people Good Of course I'd like to go to the football game It's the biggest game of the season Ya, ini adalah pertandingan yang terbesar di musim ini Jadi, itulah kenapa ya Ingin sekali menonton football game-nya So, the correct answer is C It's a very important game Okay Let's continue Number 33 Let's check the questions What is at the same time as the music department's concert? Apa yang terjadi di waktu bersamaan dengan konser di departement tersebut? Ya, apa yang terjadi secara bersamaan? Let's find out Game together That takes care of my plans for Saturday night But now I need to make a decision about Sunday afternoon The music department is sponsoring a concert then And I'd really like to hear that concert But there's also a play being presented by the drama department Dan ada play by drama department Jadi, ada dua event yang terjadi bersamaan yaitu Concert dan play Yaitu pertunjukan drama So, number 33 Yang bersamaan dengan concert yaitu A A play Okay Number 34 Let's find out the questions When does the man plan to study? Lalu, setiap itu Rencana mau belajarnya kapan? Yes Okay, let's check it out It's too bad those two events are at the same time You know, if you go to the game on Saturday night And a concert or play on Sunday That doesn't leave much time for studying Oh, well Maybe I can do that the weekend after this one Ya, jadi dia akan belajarnya N Ya Tepatnya Okay, we'll continue Terlanjutkan dulu Number 31 Oh Maybe I can do that the weekend after this one The weekend after this one Ya, the weekend after this one Jadi, weekend setelah semuanya itu Ya Possibly Maybe Next weekend Ya Jadi, weekend menghabiskan waktunya untuk Nonton bola, lihat drama, dan sebagainya Sebagainya Weekend depannya lagi baru belajarnya That's the answer for number 34 It's D Maybe Next Okay Now we'll continue to discuss number 34 through 38 Let's listen to the questions Questions 35 through 38 Number 36 What are the man and woman? The problem gets too much worse Number 35 What are the man and woman discussing? Apa yang dibicarakan oleh pria wanita itu Kita lihat, kita dengarkan Questions 35 through 38 Listen to a conversation between a man and a woman Have you ever thought about all the tons of garbage that's out in space circling the earth? Tons of garbage circling the earth circling the earth Bertonton-tons sampah yang mengitanya bumi bumi ya itu yang dibahas oleh si pria dan wanita tersebut so number 35 would be a orbiting earth teras sama dengan garbage so number 38 36 now what is the question number 36 where did the woman learn about this problem the woman learned about this problem bagaimana si wanita mengetahui mengenai masalah tersebut let's find out listen carefully 1000 tons of metal out there in space traveling at speeds of the earth what do you mean i saw a television program about it last night about it last night jadi dia memangnya dari television program yang dia lihat tadi malam that's why the answer is yes d on a television program absolutely now 37 what seems to be the question let's check it out number 37 approximately how much metal is in orbit in space berapa banyak media mengorbit di luar angkasa so answer listen carefully well it comes from all those space missions that have gone up since 1957 every time a rocket ship goes up into space it leaves a lot behind and this stuff goes into orbit around the earth booster rockets solar panels remnants of satellites and even nuclear reactors isn't it dangerous to have all this stuff out there some space scientists are worried about possible collisions between this orbiting junk and spaceships particularly manned spacecraft however so far there hasn't been any such accidents well i hope that they're going to do something about this both for the sake of safety and for the sake of the environment me too i know that right now the problem is being studied by numerous scientists hopefully they'll be able to find solutions before the problem 1957 every time and according to the program there's about three thousand tons of metal out there in space out there in space three thousand tons not pounds yeah so it's b okay now 38 what seems to be the question traveling at speeds or is in orbit in space yeah number 38 what does the woman hope will happen the woman hope will happen the problem problem is being studied by numerous scientists hopefully they'll be able to find solutions before the problem gets too much worse they will find the problem they will solve the problem because before the problem gets too much worse before the problem gets too much worse jadi dia berharap para scientists segera menemukan solusinya sebelum segalanya menjadi lebih parah so the answer will be C dia berharap scientists will find solutions to the problem okay that's the discussion for part B number 31 to 38 Sekarang kita coba part nomor 39 sampai 50 oke tipsnya skillnya sama dengan part B ya saat part C ini kita bicara mengenai talk jadi satu orang yang bisa ya silakan dicoba ya silakan dicoba ya silakan dicoba number 30 uh 39 through 50 listen carefully carefully now we will begin part C with the first talk questions 39 through 42 listen to a sociology professor talk to her class before I start today's sociology lecture I'd like to talk with you about the papers that you should be working on as you know the topic for the paper is the relationship between gun control and violence the paper itself is due in two weeks but I would like to see your outlines by Friday of this week so that I can be sure that you are on the right track with the assignment you need to do some research for this paper so you should be spending some time in the library I would like you to have at least three books and at least three recent journal articles as sources the paper should be five pages long in addition to the five pages of composition you should have a title page and a one-page reference list of the sources that you used in preparing the paper number 39 when does this talk probably take place number 40 when is the paper due number 41 what types of references should be used in writing the paper number 42 number 42 how many total pages should be in the paper including the title page and the reference list you 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 okay, next 43 through 46 listen carefully questions 43 through 46 listen to a talk about Hawaii for those of you taking part in the trip to Hawaii next week I'd like to give you a little information about the weather that you can expect there you can expect the average daily temperature there to be about 80 degrees Fahrenheit or 26 degrees Celsius this is the average daily temperature in the springtime when we will be there it is interesting to note that it only gets a few degrees warmer in the summer and a few degrees cooler in the winter one important factor that keeps the temperature so constant and moderate in Hawaii is the trade winds these are winds that blow in on the northeast or windward side of the islands on an almost daily basis the trade winds blow through the islands an average of slightly more than 300 days per year and they are the strongest during the heat of the afternoon and turn into a cooling breeze in the evening the trade winds also keep the humidity down which makes the weather even more pleasant I hope this information will help you to understand the weather conditions that you're going to encounter next week on your trip it should also help you decide what types of clothes you should be packing for your trip number 43 in what season of the year will the trip take place number 44 what is the weather like in Hawaii number 45 what is true about the trade winds number 45 what is true about the trade winds number 46 what will the people listening to the talk probably be doing soon questions 47 through 50 listen to an instructor talk to her class about Walt Whitman the topic of today's lecture is Walt Whitman an American poet and author of the renowned collection of poems leaves of grass this volume of poems is a celebration of America full of pride in the United States and in reverence for the goals of American democracy Whitman began writing leaves of grass in the middle of the 19th century and the first edition appeared in 1855 with only 12 poems several other editions of leaves of grass appeared throughout Whitman's lifetime with additional poems leaves of grass grew and matured right along with Whitman the longest and best-known poem in leaves of grass is song of myself which appeared in the first edition the poem when lilacs last in the dooryard bloomed was added to a later edition this poem was written at the time of Abraham Lincoln's death in 1865 and contained Whitman's reflections on that event Lincoln's death occurred in April in the spring in a season of new life this poem reflects that spring can be at the same time a period of death and a period of rebirth number 47 this lecture would probably be a part of which course number 48 what is the most common theme in leaves of grass number 49 what best describes leaves of grass number 50 which is the longest and best-known poem by the this is the end of the TOEFL post-test section one now we will begin part C with the number 40 now we will begin part C with the number 40 number 30 number 30 number 39 number 39 when does this talk probably take place number 40 number 40 Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 setiap hari. The trade winds blow through the islands an average of slightly more than 300 days per year. And they are the strongest during the heat of the afternoon and turn into a cooling breeze in the evening. So, the correct answer is B. They come most days of the year. Dikatakan tadi, berartiub di kepulauan itu 300 hari selama setahun. The most days of the year. Okay, and number four, six would be, ya, tanyaan terakhir selalu mengenai, biasanya mengenai apa yang akan dilakukan setelah talk itu selesai. Let's find out, what is it? The trade winds also keep the humidity down, which makes the weather even more pleasant. I hope this information will help you to understand the weather conditions that you're going to encounter next week on your trip. It should also help you decide what types of clothes you should be packing for your trip. Ya, jadi, pebicaraan dikatakan informasikan membantu para peserta untuk mempersiapkan baju-baju yang harus dipakai. Pasti, kemudian, nantinya setelah informasi itu selesai, para peserta akan preparing for a trip, bersiap-siap, termasuk mempersiapkan peralatan dan pakaian yang sesuai dengan cuacanya. Okay, now we'll continue to number 47 through 50. 47, let's find out the questions, what is it? This lecture would probably be a part of which course? Which course? Perkuliahan itu adalah bagian dari jurusan atau mata kuliah apa? Okay, kita cek sama what is it? Questions 47 through about Walt Whitman through 50. Listen to an instructor talk to her class about Walt Whitman. The topic of today's lecture is Walt Whitman, an American poet and author of the renowned collection of poems, Leaves of Grass. So, poet, penulis puisi, penulis, jadi kemungkinan perkuliahan itu ada di perkuliah kesastraan, atau sastra. That's why the answer would be... Okay, kita lanjutkan sebentar, kayaknya ada yang perlu untuk lebih lanjut. This volume of poems is a celebration of America, full of pride in the United States, and reverence for the goals of American democracy. Whitman began writing Leaves of Grass. Mengenai sebuah novel, A Leaf of Grass, yang mengungkap mengenai keadaan Amerika, khususnya mengenai sistem demokrasinya. Jadi, kalau dari situ, kita bisa simpulkan bahwasannya, topik peran itu membahas mengenai American democracy. Kenapa bukan A, atau bukan D? Authors, para penulis. Padahal di topik itu hanya membahas satu orang penulis, yaitu Walt Whitman. Sedangkan kalau yang poin D, in century American literature, itu terlalu luas. Oke, jadi lebih pas yang C, American democracy yang terkandung dalam novel yang dikatakan judulnya adalah Leaves of Grass. Oke, 48.48 soalnya, pertanyaannya. What is the most common theme in Leaves of Grass? Apakah tema yang paling umum dalam Leaves of Grass? Kita lihat, what is it? This volume of poems is a celebration of America, full of pride in the United States and reverence for the goals of American democracy. Whitman began writing Leaves of Grass in the middle of the 19th century. Ini, tujuan demokrasi Amerika, kebanggaan orang Amerika, ya, macam itu. Yang menjadi topik atau tema Leaves of Grass. Jadi, yaitu yang B, Beauty American Democracy. Let's see. Continue. Number 49. Apa yang paling baik, paling bagus, paling benar menggambarkan mengenai The Leaves of Grass, novelnya, kumpulan kuncinya. Kita lihat. Jadi dikatakan di situ, The Leaves of Grass juga sedikit banyak mengulas mengenai kehidupan Walt Whitman dan perkembangannya sehingga kedewasaan dari penulisnya. Itu sekilas mengenai Leaves of Grass, sesuai dengan pilihan nomor D, delta. It's a volume of theory that grew with its order. Yang perkembangannya seiring dengan perkembangan penulisnya atau kedewasaan penulisnya. Nomor 50, 50, what seems to be the question? Terima kasih. Ok, would you excuse me for interruption? Ok, we'll continue with... Nomor 50, let's find out the question. Nomor 50, which is the longest and best known poem by Whitman? What is the longest and best known poems by Walt Whitman? Nomor 50, which is the longest and best known poem by Whitman? Lincolns' reflections on that event. Lincolns' death occurred in April, in the spring, in a season of new life. This poem reflects that spring can be at the same time a period of death and a period of rebirth. Number 47. The poem, When Lilacs Last and the Dooryard Bloomed, was added to a later edition. This poem was written at the time of Abraham Lincoln's 1555 with only twelve poems. Several other editions of Leaves of Grass appear throughout Whitman's lifetime with additional poems. Leaves of Grass grew and matured right along with Whitman. The longest and best known poem in Leaves of Grass is Song of Myself. So the correct answer for number 50 is B, Song of Myself. Okay, that's it. The discussion of our two-fold listening exercises for part B and part C. Before I continue, I will come for questions. Okay, any questions? No, sir. No? No, you're welcome. Thank you. Okay, for the rest of the time, I'd like to review a little about reading comprehension skills. And the last time I thought we had our exercises, but today we'll have a few. And with a review of the skills and strategies before we try the exercises. Of course, with higher difficulty level Oke, saya akan review sedikit mengenai skill-skill Dengan reading comprehension Dan kita akan coba beberapa latihan Untuk sedikit brainstorm, merefresh Mengenai hal-hal apa yang patut kita perhatikan Dalam menyelesaikan reading comprehension Kenapa reading comprehension juga mendapat perhatian yang cukup besar Sebagaimana halnya dengan structure Karena disinilah kita berharap penuhai skor yang maksimal mungkin Karena dengan peran, reading adalah skill yang paling mudah Dibandingkan dengan listening maupun structure Bagi beberapa orang Terutama kalangan akademisi Biasa dengan membaca jurnal atau artikel berbahasa asing Mereka pasti dengan cepat Dengan gampangnya memahami isi bacaan Oke Ya, saya review sedikit beberapa skill mengenai reading comprehension Sebelum kita mencoba beberapa soal Yes Yang sebagaimana yang bisa Anda lihat di layar Yang pertama mengenai bagaimana menjawab soal mengenai main idea Yang pasti ada di awal atau di nomor awal di tiap soal untuk tiap bacaan Ya, jenis soalnya biasanya melibatkan beberapa kata berikut Ya, topik title, primary idea, atau main idea Kemudian bagaimana cara menemukannya Biasanya bisa ditemukan di alimat pertama Di paragraf pertama Biasanya Tapi seadanya di situ tidak ditemukan Coba di kalimat Coba melihat kalimat pertama di tiap paragraf Itu kita bisa melihat bahwasannya bacaan itu Cara Pengorganisasiannya seperti apa Dengan melihat kalimat pertama di tiap paragraf Mungkin bicara mengenai bagian-bagian cell Jadi kita bisa melihat Bagian pertama, bagian yang mana Paragraf kedua, bagian apa, bagian apa Biasanya kita bisa temukan dengan melihat Kalimat pertama di tiap paragrafnya dengan cepat Untuk mengetahui bagaimana Bacaan itu di organisir Bagaimana organisasi bacaan tersebut Kalau tidak ketemu juga, lewati Jangan memaksa diri untuk kutat dengan satu soal lebih dari satu menit It's a waste of time Kemudian Saya sangat menyarankan Untuk bagi yang mempunyai skill membaca yang relatif cepat Jadi kadang beberapa orang Dengan cepat membaca Sebuah bacaan yang terdiri dari Tiga sampai lima paragraf Itu biasanya cukup dengan waktu satu menit Saya sarankan bagi mereka yang suka baca Dan cepat memahami bacaan Untuk membaca terlebih dahulu Dengan cepat Dalam waktu menit Kenapa? Itu sangat bermanfaat Ketika Anda sudah membaca seluruhnya dengan cepat Setidaknya Anda mengetahui, memahami Dari lima puluh persen isi bacaan Itu Anda sudah bisa melakukan Mengeliminasi atau memilah-milah Mana-mana pilihan-pilihan yang Menurut pemahaman Anda Setelah membaca secara keseluruhan Sepat tadi Tapi bagi yang mungkin Kurang membaca cepat Atau kurang suka membaca bahkan Ya saya sarankan Anda langsung saja Mengerjakan dengan memulai dari soal Baru kemudian mencari jawabannya di bacaan Jadi Saya sarankan mengerjakan reading Tergantung kepada karakter Atau personality Dari yang bersangkutan Mau baca dulu silahkan Mau langsung ke soal silahkan Mana yang menurut Anda paling nyaman Oke Kemudian Jadi soal yang lain mengenai Stated detail questions Jadi Soal yang mana kita harus melihat Bacaan secara lebih detail Oke Jadi Beberapa jawaban benar itu Seringkannya merupakan Perulangan pernyataan Dari kalimat yang ada di bacaan Jadi tekniknya Tekniknya adalah Pilih sebuah kata kunci di pertanyaan Kata kunci itu bisa berupa Kata kerja dan atau objeknya Misalnya Watch TV Jangan watchnya Atau TV-nya saja Itu kemudian Cari bacaan Oke Cari bacaan Setelah ketemu Maka Kalimat yang mengandung Kata kunci itulah Yang kemungkinan besar Adalah jawabannya Salahnya Ketika kata kunci itu Ada di beberapa kalimat Mau gak mau Kita harus Kalimat-kalimat Yang memiliki kata kunci itu Sekalian Time management is important Seantinya dalam satu Kali langkah Anda gak ketemu Skip Lewati dulu Don't waste your time Oke Kemudian Kadang Soal mengenai Soal-soal yang mengharuskan kita melihat secara detail Bacaan Itu Kita diminta Secara lebih mendalam Tidak hanya menemukan Jawabannya ini Itu bukan Tapi Ya soal-soal Seperti ini Adalah soal-soal Yang menggunakan kata-kata Misalnya Yang berikut ini Benar Kecuali Yang tidak benar Mengenai ini Adalah Benar Mengenai ini Adalah Ya Seperti itu Yang mengharuskan kita untuk Membaca secara lebih Jeli Dan teliti Kadang-kadang terpaksa kita harus melihat Semua Membaca Semua Isi bacaan Untuk soal jenis ini Seandainya anda berspeksi untuk membaca Satu Dua paragraf Dan waktunya Agak panjang Agak lama Tinggalkan dulu Tinggalkan dulu Biasanya dalam satu set bacaan Satu set soal Untuk satu bacaan Seperti ini hanya Satu atau dua soal Saja kerjakan belakangan Dan seandainya terpakai Misalnya Time management adalah Ketika anda mengerjakan Kemudian Waktu tinggal Sepuluh menit Misalnya Itulah waktunya anda Menyisir Soal-soal yang belum dikerjakan Untuk sedikit Berspekulasi Kerjakan sisanya Yang ditinggalkan tadi Dengan sedikit Berspekulasi Lima menit terlalu singkat Apalagi dalam Sesi Tufel Model online-nya Sew undip itu Kita sudah Amit Jawaban itu Lima menit Sebelum Waktu habis Di sepuluh menit Terakhir saatnya Anda menyisir Soal-soal yang belum Dikerjakan Oke Kemudian jenis Soal-soal lain Ini soalnya adalah Soal-soal yang berkaitan dengan Pronoun Atau kata ganti Ini soal yang relatif Paling mudah Tapi juga Butuh Kehati-hatian Dikerjakan dalam waktu Kurang dari Satu menit Bahkan Cuman yang Atau terperhatikan adalah Bagaimana Cara menemukan Kata yang digantikan Pronoun tersebut Jadi Pronoun Misalnya It Kata it Dibadik Kesegian Reverse to Menggantikan Kata I'm sorry Prinsip Pronoun Pasti Selalu Menggantikan Kata Benda Kata Benda Cara Paling Kata Adalah Ada Harus Mengidentifikasi Dulu Posisi Pronoun Dalamat Itu Dimana Ketika Pronoun Yang dimaksud Posisi Di depan Kalimat Atau Sebagai Subject Maka Untuk Menemukan Pronoun Itu Menggantikan Kata Benda Apa Anda Harus Lihat Di Kalimat Sebelumnya Anda Pilah-pilah Di Kalimat Sebelumnya Itu Ada Kata Benda Saja Dan Coba Dikros Cekkan Dengan ABCD Biasanya Akan Ada Hanya Satu Atau Dua Kata Tersisa Dari Yang Ada Di Bacaan Dengan Yang Ada Di ABB Oke Itu Kalau Malah Lebih Yang Anda Harus Memahami Isi Kalimatnya Tapi Tanpa Memahami Isi Kalimatnya Anda Bisa Sedikit Berspekulasi Dengan Cara Seperti Itunya Ketika Pronoun Di Depan Kalimat Dihat Sebelumnya Cari Kata-kata Benda Di Kalimat Sebelumnya Dan Cocokan Mana Kata Benda yang Paling Sesuai Untuk Mengganti Pronoun Tersebut Itu Tapi Ketika Terletak Di Tengah Kalimat Bahkan Di Akhir Kalimat Anda Tidak Usah Jauh Lihat Kalimat Sebelumnya Cukup Cek Saja Kata Benda Di Kalimat Itu Yang Letaknya Sebelum Pronoun Yang Dimaksud Biasanya Hanya Satu Atau Dua Kata Benda Itu Lebih Lagi Oke Dan Masukkan Kata Benda yang Paling Sesuai Menggantikan Kata Pronoun Tersebut Hati Tersebut Itu Tahapan Mengerjakannya Biasanya Lebih cepat Dan lebih Akurat Kalau Anda Berhati Hati Inilah Jenis Soal D-reading Yang kita Prioritaskan Dan Dikerjakan Relatif Lebih cepat Dan Lebih mudah Pastinya Kemudian Jenis Soal Yang lain Adalah Yang berkaitan Dengan Vocabulary Vocabulary Question Oke Seringkali Keluhan Beberapa Peserta Test Khususnya Being Comprehensive Adalah Mereka Mengatakan Tidak Memiliki Vocabulary Yang Memadai Jadi Ketika 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 Soal Yang Vocabulary Langsung Angkat Tangan Jangan Menyerah Dulu Jadi Arti Kata Itu Bisa Ditemukan Di Bacaan Oke Kadang-kadang Bacaan Tufal Itu Beraneka Ragam Background Ada Yang Berisi Mengenai Kedokteran Mengenai Sastra Mengenai Geologi Kadang-kadang Orang Kedokteran Ketika Ketika Kerja Baca 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 Mengenai Sastra Secara Psikologis Sudah Langsung Aduh Gak Bisa Sudah Males Baca Karena Diluar Disiplin Ilmunya Jadi Jangan Menyerah Meskipun Soal-soal Atau Bacaan-bacaan Di Soal-soal Reading Comprehension Beraneka Ragam Topik Beraneka Ragam Disiplin Pasti Akan Ada Penjelasan Secara Umum Mengenai Definisi Dari Tiap Kata Yang Ditanyakan Pertama Bisa Melihat Dari Structural Clues Nanti kita Lihat Apa Itu Structural Clues Bisa Ditentukan Dengan Melihat Bagian Bagian Katanya Bagian Kata Merabah Merabah Artinya Dari Situ Nanti kita Baju Apa Itu Word Path Kemudian Bisa Juga Merabah Dan Melihat Konteks Nya Apa Teran Sastra Sosiologi Ideologi Nanti Kita Lihat Bagaimana Cara Penerapannya Dalam Beberapa Soal Oke Bagaimana Menemukan Arti Dengan Melihat Structus Atau Petunjuk Struktural Ini Contoh Sebuah Bacaan Ya Yaitu Yang Dipertanyakan Adalah Behavior Ketika Sebuah Kata Behaviorism Ada Ada Kata Ada Tanda Baca Des Atau Yang Dalam Bahasa Desa Sebut Dengan Strip Itu Maka Kata Rangkaian Kalimat Setelah Strip Itu Adalah Definisi Dari Kata Tersebut Yeah 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 Yang lainnya Itu Di Jangan Dilihat Itu Salah Ketik Yeah 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 conscious or unconscious thoughts which is not suatu keyakinan bahwa peranan psikolog itu mempelajari perilaku yang bisa dilihat ketimbang yang sadar atau ketimbang pikiran yang sadar atau tidak sadar, yang itu adalah bukanlah bidang dari seorang psikolog oke, jadi behaviorism itu definisinya jadi dari tanda baca itu kita bisa, oh artinya behaviorism itu disini yaitu setelah dash atau setelah strip jadi kita bisa gunakan untuk memecahkan soal concerned with, ya jelas observable actions jadi perilaku atau tindakan yang bisa dilihat karena yang conscious unconscious which is not bukan ya oke mungkin anda gak tahu conscious, unconscious tapi it's conscious dan unconscious unconsciousnya itu enggak ya yang dilihat jadi observable-nya ya selesai dan di rangkaian kalimat itu sama sekali tidak ada kata unobservable itu otomatis unobservable adalah pilihan yang salah karena kata unobservable sama sekali tidak kita temukan padanan katanya di rangkaian kalimat tadi itu cara pertama mengidentifikan mengenai arti vocab cara yang berikut melihat bagian katanya seperti yang anda bisa lihat sebuah kata kadang-kadang ada namanya awalnya ada akhirannya prefix suffix seperti itu jadi ada sebuah kata diawali dengan kata kontra berarti berlawanan mal berarti jelek atau gagal miss juga kesalahan sub itu di bawah subordinate sub conscious dan sebagainya itu pasti di bawah dick dick artinya 10 gate decimal apalagi macam-macam multi people multi universe ya dalamnya dokter strange banyaknya banyak dan lain sebagainya jadi dalam melihat bagian-bagian kata tersebut kita bisa memperkirakan atau meraba arti kata yang dimaksud oke yang berikutnya yaitu dengan ini ada contoh vividly kita lihat tadi kita lihat tadi kata vivid itu jadi dengan hidup jadi kalau dilihat dari abis jadinya pilihan yang ada kata hidupan c life like ya sudah selesai meskipun anda tidak tahu kata vividly itu artinya apa dengan melihat bagian kata yaitu viv artinya hidup atau kehidupan kayaknya ini berkaitan dengan kehidupan that's why we choose c life like way kemudian menggunakan konteks menentukan arti kata-kata sulit kata incumbent konteksnya adalah dalam government election kata incumbent itu dijelaskan di kalimat setelahnya jadi kita ada mencoba kata sulit ada kemungkinan kata itu akan dijelaskan di kalimat sebelum atau setelahnya itu ada kemungkinan seperti itu dan disini kata incumbent dijelaskan kalimat setelahnya yaitu jadi yang seseorang yang sudah ada di pemerintahan punya hak-hak istimewa sehingga punya kesempatan yang lebih besar untuk terpilih terlibat seseorang yang tidak dikenal jadi itu arti dari incumbent jadi that's why the correct answer is yang D current office holder pemegang pemerintahan yang disitu di kalimat kalimat itu di kalimat setelah itu kalau kita mau pakai cara gampang di kalimat kalimat yang di kata-kata yang ada di kalimat setelah kata incumbent itu kita telusuri saja ketelisik saja ada gak election ada gak kata political party atau paling gak padananya ada gak kata beneficial comment comment ada gak ya tanpa kita harus mengetahui detail arti kalimat itu kita bisa menelusuri dengan menelisik kata-kata yang ada di pilihan kita bandingkan dengan kata-kata yang ada di kalimat tersebut itu biasanya ketemu dan ternyata di kalimat tersebut tidak mengandung kata-kata yang berkait dengan political party partai tidak memang ada sebuah kata yaitu terpilih bukan pemilihan kemudian comment tidak ada kata-kata comment oke kemudian office ada kata office disitu jadi seperti itu kita juga bisa melakukan perabaan arti sebuah kalimat tapi sekali lagi saya tekankan ketika mengerjakan soal-soal berkaitan kata sulit jangan hanya mengandalkan pengetahuan anda mengenai kata itu saja tetap anda tekankan anda harus melihat kebacaan karena arti sebuah kata bisa beraneka raga gantung konteksnya so saya highly recommend tekan meaning of the words in the passage don't just rely on your own knowledge on the meaning of the word ok that's the most important ok that's my on the skills and strategies to work on reading comprehensive exercises ok I think that's all for today I hope I'll see you again in the next occasion next week with different discussions and I would plan to discuss about again structure skills ok terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu lagi di pertemuan mendatang minggu depan ok mohon maaf atas segala kendala atau kekurangan dalam sesi ini ok see you and bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you sir